Sampai jumpa di video selanjutnya. Sepertinya kita ini berjodoh ya. Gimana kalau kamu aja mendika sama saya? Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu ke kantor polisi. Oh. Jadi begitu mau kamu? Silahkan cuci. Silahkan kamu ngaduk dan ngelaper ke polisi. Penjara adalah hal yang kecil buat saya sudah. Tapi setelah saya keluar dari sana. Saya tidak akan risahkan satu bagian tubuh kamu dan agak kamu. Kalau kamu berani mengadukan itu. Dengar. Enggak takut semua. Terima kasih. Jangan lupa. Reza Reza bangun Reza Bangun Ya Allah Reza Ayo mbak antar pulang ya Enggak mbak, aku enggak mau pulang Kenapa? Aku lagi kesel sama ibu dan mas Farah Ya udah, gimana kalau kamu nginep dulu di rumah mbak? Terima kasih telah menonton! Oh Ternyata kamu tinggal di sini, Suci Kamu tunggu aja Bermainanku selanjutnya Aku pasti bikin kamu lebih menderita, Suci Suci Ternyata kamu tinggal di sini, Suci Kenapa sih kamu marah-marah sama mas Farah dan juga ibu kamu? Bukannya mas Farah selalu mendukung kamu Untuk urusan ini, mas Farah betul-betul masih lain Emangnya apa sih yang terjadi? Coba cerita sama mbak Aku pengen nikahin bulan mbak Itu kan bagus Kenapa mas Farah gak setuju? Dia gak mau meminjamkan aku uang satu miliar mbak Satu miliar? Aku butuh uang itu untuk membayar Amar Supaya Amar tidak menyebarkan foto-foto bulan saat pemerkosaan itu terjadi Setiap bulan sih Amar lagi Kenapa sih gak habis-habisnya orang itu bikin keluarga penderita? Aku dari mana mas? Aku segini berpulang Lima anak kek Kamu gak perlu tahu? Aku harus tahu mas Aku punya urusan di luar Urusan apa? Masih tentang Jessica Kenapa kamu pengen tahu soal Jessica? Kamu tuh kenapa sih? Kalau aku ngomongin Jessica apa sih kamu marah-marah kayak gini? Atau jangan-jangan kata suci bener? Kalau kamu ada kehubungannya sama kematian Jessica Eh, kamu jangan kayak suci ya berdua arah sembarangan Kamu juga gak perlu tahu urusan aku semuanya di luaran Aku tuh istri kamu mas Jadi aku punya hak untuk tahu Dari Raffi Eh, kamu jangan kayak suci ya berdua arah sembarangan Dan kamu juga gak perlu tahu urusan aku semuanya di luaran Aku tuh istri kamu mas Jadi aku punya hak untuk tahu Dari Raffi Lepin Sejak kapan mas Raffi kasar kepada Mbak Gide? Tolong hormati mas Badida ini istri ya mas Badida ini istri ya mas Berarti kita dapat one harus dapetnya Ulan Iya Pak Ibu sudah ikhlas kok Nanti kita akan bisa tinggal dikontrakan dulu Sementara Yang penting Ulan bisa terbebas dari aman Tuhan. Demi tak maaf, Pak. Apa? Buat apa papa nyimpen fotonya, Suci? Jangan-jangan papa juga yang ngebek-ngebek foto. Lancang kamu. Berani-beraninya kamu masuk kamar papa. Jadi ternyata benar. Papa nyimpen foto ini. Buat apa? Jangan bilang kalau papa itu benci sama Suci. Dan papa merencanakan sesuatu ke kita. Tidak. Kamu gak usah ikut campur urusan papa. Ngerti? Ma. Jula sih, dulu maksudnya apa? Jula! Kamu gak coba-coba kemana ketuk Suci lagi. Ngerti? Aku gak bisa diib aja. Pokoknya aku harus selidiki apa yang sebenernya direncanakan papa ke Suci. Mas. 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 okay. Mas. 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 Enggak aja kamu mau merestui hubungan Wulan sama Reza, Mas. Dan aku juga mau minta tolong. Tolong bantu Reza, Mas. Kemarin itu dia minta bantuan Mas untuk menolong Wulan. Dia ingin meminjam uang sama Mas. Tolong bantu dia ya, Mas. Dan Mas tolong bujuk Ibu Rulita supaya merestui hubungan mereka. Suci kamu tahu, Ibu aku pasti tidak akan setuju merestui Reza melakukan rumah. Ya siapa tahu kalau Mas yang bicara sama Buru Rulita, dia mau mendengarkan. Minta tolong banget ya, Mas. Kasian Wulan. Gue ingetin satu-satunya. Jangan pernah lu berani ketemu. Sekarang gue udah gak mau dengar lagi hal-hal negatif. Suci. Kecuali lu sudah nikahin suci. Dan lu udah bisa ngebahagai. Ngerti kan? Hai, Din. Kamu kenapa bengong? Maaf, Amar. Ini kesalahan. Eh, susah. Din, Din. Tunggu dulu. Kamu sebenarnya pengen ngomong apa? Kamu sebenarnya pengen ngomong apa? Kamu sebenarnya싸an. Terima kasih telah menonton